Sparikas pemeran Spartacus yang telah kita ceritakan di channel Doa Movie ini Jika kalian penasaran ikuti terus Doa Movie jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya Salam Sehat Selalu Salam Lanang Salam Sejati Rahayu Yang pertama adalah Manu Bennett yang berperan sebagai Kriksus Pria kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1969 ini disini ia berperan sebagai salah satu gladiator tangguh milik Sang Lanista Batyatus yang dibelinya saat dia masih menjadi budak di pertambangan dan akhirnya disini Kriksus lantas juga menjadi salah satu gladiator hebat dan juga berpotensi sebelum akhirnya dia membelot dan bergabung bersama rombongan dari Spartacus dan para budak serta para gladiator yang lain dan yang kedua adalah Viva Bianca yang berperan sebagai Elitia wanita kelahiran tanggal 17 November tahun 1983 ini ia berperan sebagai istri dari Sang Preator yaitu Gaius Gladius Glaber dan yang ketiga adalah John Hannah yang berperan sebagai Batyatus Pria kelahiran tanggal 23 April tahun 1962 ini disini ia berperan sebagai sosok seorang Lanista hebat yang dimana dia adalah pemilik salah satu ludus atau salah satu sekolah gladiator yang sangat tersohor di Kapua, Roma dan yang keempat adalah Peter Mensah yang berperan sebagai Unomous Pria kelahiran tanggal 27 Agustus tahun 1959 ini disini ia juga berperan sebagai salah satu gladiator milik Batyatus yang lantas ia diangkat menjadi seorang Doktore atau sebagai pelati gladiator di sekolah ludus milik Batyatus dan yang kelima adalah Lucy Lawless yang berperan sebagai Lucrezia wanita kelahiran tanggal 29 Maret tahun 1968 ini disini ia berperan sebagai istri Sang Lanista pemilik sekolah gladiator yaitu Batyatus dan yang keenam adalah Andy Whitfield yang berperan sebagai Spartacus di season 1 yaitu Blood and Sand Pria kelahiran tanggal 17 Oktober tahun 1971 ini disini ia berperan sebagai tokoh utama dan juga sebagai pemimpin para budak dan para gladiator dalam pemberontakan melawan kerajaan Romawi dan yang ketujuh adalah Liam Maxintair yang berperan sebagai Spartacus di season selanjutnya Pria kelahiran tanggal 8 Februari tahun 1982 ini disini ia menggantikan peran dari Andy Whitfield sebagai tokoh utama di film Spartacus ini dikarenakan Andy Whitfield telah meninggal dunia karena sakit yang dialaminya dan yang kedelapan adalah Naik E. Tarabai yang berperan sebagai Ashur Pria kelahiran tanggal 28 Agustus tahun 1975 ini disini ia juga berperan sebagai salah satu gladiator milik Batyatus namun disini Ashur dikenal sangat licik dan bermuka dua dan ia pun akhirnya menjadi salah satu musuh dari Spartacus dan yang kesembilan adalah Daniel Fiorigel yang berperan sebagai Agron Pria kelahiran tanggal 29 Oktober tahun 1981 ini disini ia juga berperan sebagai salah satu gladiator milik Batyatus yang lantas dia menjadi sahabat baik Spartacus dan bersama-sama melakukan pemberontakan kepada Batyatus Sang Majikan dan juga kepada bangsa Romawi dan yang kesepuluh adalah Marissa Ramirez yang berperan sebagai Melita wanita kelahiran tanggal 15 September tahun 1977 ini disini ia berperan sebagai istri dari Unomos atau Sang Doktore disini Melita juga berperan sebagai budak wanita kepercayaan dari Lucrezia yang notabene adalah istri dari Batyatus dan yang kesebelas adalah Craig Parker yang berperan sebagai Gaius Claudius Glover Pria kelahiran tanggal 12 November tahun 1970 ini disini ia berperan sebagai kreator pertama yang ditugaskan memimpin prajurit untuk menumpas pemberontakan Spartacus dan para pengikutnya dan yang kedua belas adalah Leslie Unbrand yang berperan sebagai Nivia di season 1 wanita kelahiran tanggal 2 Desember tahun 1981 ini ia berperan sebagai kekasih atau Sang Pujaan Hati dari Crixus yang pada akhirnya ia pun juga menjadi bagian dari rombongan Spartacus dalam misi pemberontakan melawan Romawi dan yang ketiga belas adalah Cynthia Ade Robinson yang berperan sebagai Nivia di season selanjutnya hingga di akhir film wanita kelahiran tanggal 12 Januari tahun 1985 ini ia menggantikan Leslie Unbrand yang berperan sebagai Nivia di season sebelumnya dan yang keempat belas adalah Eka Darfail yang berperan sebagai Petrus pria kelahiran tanggal 11 April tahun 1989 ini disini ia berperan sebagai pelayan gladiator milik Batyatus dan juga adalah pasangan homo dari Barka dan yang kelima belas adalah Antonio Temayohat yang berperan sebagai Barka pria kelahiran tanggal 1 Februari tahun 1970 ini disini ia berperan sebagai seorang gladiator dan juga termasuk salah satu gladiator hebat milik Sang Lanista Batyatus dan yang keenam belas adalah Erin Kaming yang berperan sebagai Sura wanita kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1977 ini disini ia berperan sebagai istri dari Spartacus yang telah tewas di tangan anak buah dari Batyatus dan yang ketujuh belas adalah Katrina Lau yang berperan sebagai Mira wanita kelahiran tanggal 30 September tahun 1985 ini disini ia berperan sebagai salah satu budak wanita dari Batyatus yang akhirnya disini ia juga menjalin hubungan asmara dengan Spartacus dan yang ke delapan belas adalah Dustin Kler yang berperan sebagai Gannicus pria kelahiran tanggal 2 Januari tahun 1982 ini disini ia berperan sebagai gladiator milik Batyatus yang tak terkalahkan yaitu dengan julukan Dewa Gelanggang dan yang ke sembilan belas adalah Jai Courtney yang berperan sebagai Faro pria kelahiran tanggal 15 Maret tahun 1986 ini ia juga berperan sebagai salah seorang gladiator milik Batyatus dan juga merupakan teman dekat dari Spartacus namun disini juga diceritakan jika Faro akhirnya tewas saat dipertarungkan melawan Spartacus karena dijebak oleh Elitia istri Glaber dan yang ke dua puluh adalah Jai Miurai yang berperan sebagai Gaya wanita kelahiran tanggal 21 Juli tahun 1976 ini disini ia berperan sebagai sahabat dekat dari Lucrezia istri Batyatus yang juga diceritakan jika ia tewas di tangan Tullius dan yang ke dua puluh satu adalah Hatt Jones yang berperan sebagai donor pria kelahiran tanggal 25 September tahun 1982 ini ia berperan sebagai salah satu anak buah dan pengikut dari Spartacus pada saat pemberontakan melawan Romawi dan yang ke dua puluh dua adalah Hannah Lauren yang berperan sebagai Sepia wanita kelahiran tanggal 5 Maret tahun 1991 ini dia berperan sebagai adik dari Sepius yang notabene adalah anak buah dari Preator Varinius dan yang ke dua puluh tiga adalah Panahema Taylor yang berperan sebagai Nasir pria kelahiran tanggal 14 September tahun 1989 ini ia berperan sebagai pengikut Spartacus dan juga merupakan kekasih atau pasangan Homo dari Agron dan yang ke dua puluh empat adalah Anna Hakkisen yang berperan sebagai Laeta wanita kelahiran tanggal 8 Februari tahun 1986 ini ia berperan sebagai istri dari wali kota Aidil yang pada akhirnya juga menjadi pengikut dari Spartacus karena ia merasa telah dihianati oleh Krasus yang juga merupakan bangsanya sendiri dan yang ke dua puluh lima adalah Ellen Holman yang berperan sebagai Saksa wanita kelahiran tanggal 1 April tahun 1983 ini ia berperan sebagai pengikut dari Spartacus yang juga pernah menjalin hubungan dengan Gannicus dan yang ke dua puluh enam adalah Todd Leyssen yang berperan sebagai Julius Caesar pria kelahiran tanggal 18 Februari tahun 1985 ini ia berperan sebagai salah satu prajurit Romawi yang juga merupakan anak buah dari Krasus yang diutus untuk menumpas pemberontakan Spartacus dan para pengikutnya dan yang ke dua puluh tujuh adalah Jena Lynn yang berperan sebagai Kore wanita kelahiran tanggal 14 Mei tahun 1980 ini ia berperan sebagai Budak yang juga merupakan kekasih gelap dari Krasus dan yang ke dua puluh delapan adalah Gwyndolin Taylor yang berperan sebagai Sibil wanita kelahiran tanggal 2 November tahun 1987 ini ia berperan sebagai seorang Budak yang lantas disini ia pun diceritakan sebagai kekasih dari Gannicus dan yang ke dua puluh sembilan adalah Christian Antidormi yang berperan sebagai Tiberius pria kelahiran tanggal 20 Mei tahun 1992 ini ia berperan sebagai putra pertama dari Krasus yang juga merupakan seorang prajurit yang ikut membantu sang ayah saat berperang melawan Spartacus dan para pengikutnya dan yang ke tiga puluh adalah Barry Daphil yang berperan sebagai Lugo pria kelahiran tanggal 28 Februari tahun 1962 ini ia berperan sebagai salah satu pengikut dalam pemberontakan Spartacus dan yang ke tiga puluh satu adalah Simon Merles yang berperan sebagai Krasus pria kelahiran tanggal 14 Juli tahun 1965 ini ia berperan sebagai pemimpin yang diutus untuk menumpas pemberontakan Spartacus dan para pengikutnya sekian dulu ya cerita dari kita mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya jika teman-teman penasaran ikuti terus doa movie jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita yang lain dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk cerita-cerita selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar salam sehat selalu salam lanang salam sejati rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati